Bisa cerita dong Sedikit cerita Videonya, klipnya ya Sedang bercerita Kalau sampai memenuhai kritikan di media sosial Jadi heboh sama netizen ya Jadi ini Sebenernya sih Apa namanya video itu Nggak nge-fulgar-fulgar banget Seperti ini pembicarakan Bener-bener ngintip Di bagian dada Jadi bukannya Kebuka tapi mengintip Jadi cuma semprit Waktu ini gimana bisa ceritain nggak Pembuatan video klipnya sampai Memang keinginan Pak Ais sendiri Atau gimana Jadi ini aku jelasin dulu Aku klarifikasi dulu bahwa ini bukan settingan Sama sekali, ini bukan sesuatu yang disengaja Seperti yang Netizen-netizen Comment ke aku bahwa ini Untuk menaikkan pamor aku Untuk nyari sensasi Atau ini sengaja Atau settingan nggak Jadi ini bener-bener deal Pas lagi aku syuting video klip Ingin Bercinta Itu ada di Youtube Itu pas lagi Mungkin aku terlalu hot kali jogetnya Karena kan sambil ngedeji gitu-gitu kan Nah itu tuh Entah aku yang hot Entah aku kurusan Jadi Jadi kan aku pake kemben gitu Nah itu agak melorot dikit Nah akhirnya dia mengintip Nah pas lagi mengintip itu Pas lagi syuting gitu Yang ngambil gambarnya itu udah bilang Iya kan keliatan gitu Terus aku gini dong Asaga aku nggak pede kan Terus akhirnya take pulang lah Take pulang Karena buat aku Aku yang jadi Apa keliatan Mimik mukanya nggak concern kan Nah tapi Ternyata Pas lagi proses segala macam Di upload Karena aku nggak tau tuh Kalau udah di upload Sebenernya sih itu Nggak heboh-heboh banget Cuman Netizen mungkin Atau penggemar aku Memperhatikan kali ya Karena pas lagi berita itu naik Aku pun sebagai penyanyinya Itu Di detik berapa sih Kayaknya heboh banget gitu kan Aku tuh liat Dari-dari Detik berapa sih Gitu kan Hebo banget gitu kan Nah terus Ada yang komen di Instagramku Ada yang komen di Apa di Youtube aku Di detik segini Apa yang aku cari gitu Detik segini Segini Aku cari gitu kan Nah pada akhirnya Ada yang tiba-tiba Apa Mengoling Mengeluarkan Di Youtube gitu loh Kemarin nanya detik berapa Akhirnya mereka Ada yang di Youtube itu Mengeluarkan judul Detik-detik Apanya Mengintip lah Begitu Nah akhirnya aku Buka dong link itu Kan dikasih tau Kak ini ada yang Ada linknya nih Gitu yang detik-detik Keai keliatan gitu kan Akhirnya aku buka Nah itu udah Di akut sama orang Jadi tuh Sama sekali Aku klanifikasi itu Sama sekali Bukan settingnya Atau Menaikkan populitas aku doang Atau Apalah Whatever lah Bukan Dan aku bukan Aris baru Yang pengen nyari sensasi Aku adalah Untuk Teh Fujati Aku udah dari 2005 Berkaranya aku Ripnya ngeluarin album Albumku yang hit itu ada Sigo Banggosi Sampai sekarang pun Orang tau Jan 7 Ajep-Ajep Orang tau siapa Ayunia Jadi Nama DJI ini Bukan Bukan artis baru Tapi aku sebenarnya Namikin Ayunia Tapi karena Di dunia DJ Sama dunia model Waktu itu Di modul populer Itu gak bisa pake nama Dangdut Ayunia Tapi harus diganti Jadi makanya aku singkat DJI Atau I Dengan video yang sudah beredar Gimana tuh Itu ada rencana Gimana lah gitu Yang sudah beredar gimana Karena ini udah beredar Dan udah ada yang upload ya Maksudnya udah upload yang detiknya itu Gua ternyata Ya sudahlah ngalir aja Karena ini udah Udah terlanjur basah gitu Jadi ya sudahlah gitu Gak masalah gitu ya Masalah sih di hidup pribadiku Jadi orang menganggapnya Negatif Orang menganggapnya Jadi seksi Murah atau apa Tapi buat aku Keuntungan aku Ya sudahlah Orang bisa tau Bahwa Aku masih punya haria Seorang Ayunia itu gak hilang Tapi Seorang Ayunia itu Cuman Merubah nama aja sih Jadi Ayunia Nah dengan kejar ini Yang paling sensitif buat kamu Apa tuh Mungkin dari sisi keluarga Atau apa Kalau sensitifnya adalah Komen-komennya yang jelas Membuat aku Lumayan agak gimana Yang terguncang juga sih Komennya tuh kayaknya Menyakitkan ya Kalau yang pedas apa tuh? Paling pedas adalah Ah gitu aja Ngintip dikit aja Heboh gitu Emang emang pengen banget Tapi ngintip Itu sih yang paling Menyidihkan itu sih Kalau misalnya cuman Komen apa Mencari sensasi Aku gak merasa itu sensasi Atau Apa itu sengaja Itu bukan Sengajaan Jadi buat aku Ah bodo amat Orang itu gue gak sengaja Tapi yang paling menyakitnya itu Gintip dikit aja Gitu loh Terakhir Komen keluarga sendiri Gimana? Kalau keluarga sih Mereka Ya gimana ya Keluarga aku sudah Sudah tahu aku orang Interpen dari dulu Karena sebelum kasus ini Kan dulu pernah Kasus Indramayu Dan itu juga di Bupati Indramayu Komen Waktu itu Bupatnya aku Lupa ada siapa Nanya Terus aku di demo Sama warga Indramayu Sampai aku gak bisa Masuk di Indramayu Untuk di Indramayu Aku di blog Jadi buat keluarga aku Buat pemberitaan Seperti ini sih Sudah biasa Terakhir Sedikit Kasih lirik lagunya Yang soal Seri ini Bercinta Gitu doang Baiknya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!